Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Seorang petani di Kabupaten Gresik berhasil membudidayakan buah melon unggulan di lahan sawah tanda hujan. Pertanian buah melon premium dinilai lebih menguntungkan dibandingkan menanam padi. Manisnya panen melimpah buah melon unggulan ini. Seperti yang dirasakan Ivan Martawarsana, warga desa Karang Semanding, Kejamatan Balengpanggang, Kabupaten Gresik. Lahan seluas lebih dari 3.000 meter persegi ini menghasilkan lebih dari 6.000 buah melon dengan kualitas super atau setara dengan 6 ton. Area persawahan yang biasanya ditanami padi ini telah berhasil diubah menjadi lahan perkebunan buah melon berkualitas. Antara lain melon nyuki nanti, melon rangipo kualitas ekspor, dan melon jenis intanon. Hanya dalam waktu 65 hari, sejak penanaman, buah melon pun sudah dikenan. Kita bisa membuktikan, kita sudah panen beberapa kali di sini, 3 kali panen, dan Alhamdulillah semuanya berhasil sesuai dengan target. Jadi bisa disemulkan bahwasannya tanah, kualitas tanah di sini cocok untuk kita budaya, horticultura, khususnya melon. Terobosan pertanian yang dilakukan Ivan mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah setempat. Kedepan keberhasilan yang dicapai dalam budaya melon unggulan di desa Karang Semanding ini akan dijadikan percantohan untuk daerah lain. Kita ingin meningkatkan tarah hidup pertanian kita, kita angkat melalui tanaman alternatif, yaitu berkebun melon. Yang hasilnya kalau kita punya hitungan sangat jauh sekali dengan kita bertanam tanaman misalnya padi, jagung, ataupun kebun yang lain, tanaman melalui pulang baru. Berhubungan kami edukasi kepada masyarakat agar bisa ikut membudidayakan melon ini karena hasilnya akan lebih besar. Buah melon unggulan yang dibudidayakan di desa Karang Semanding memiliki berat rata-rata per buah 1,5 kg hingga 2 kg. Lantaran ini merupakan melon premium, harganya pun lumayan mahal, ditaksir mencapai 20 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Gresik, Sohil Huda, Metro TV